YOKSI! Kekembali lagi di kumulatif media yang membahas tentang drama-drama yang lagi viral, trending dan juga pastinya lagi diomongin dimana-mana. Seperti yang kita tahu kalau drama Korea sekarang lagi sering-seringnya bikin drama-drama yang disukai cowok-cowok nih. Misalkan kayak drama action, thriller, horror, dan lain-lain. Dan sekarang tuh jarang banget ya drama-drama yang kayak romance-romance yang unyu-unyu gitu dan juga ada komedinya. Tapi di bulan Juli ini kita udah mulai banyak banget ya disuguhin drama-drama Korea yang kayak lucu-lucu. Terus juga ada romansenya juga, namanya kayak Ginggelen ini. Kalau kamu nonton drama Korea yang judulnya Bisnis Proposal, itu mungkin kamu bakal kayak nostalgia ya. Dan ini emang vibesnya tuh mirip-mirip sama drama itu. Ya ceritanya tuh cukup ringan ya. Atasan yang jatuh cinta sama bawahannya. Dan ya kisah-kisah cinta kayak di tempat kerja gitu. Kalau pendapat aku pribadi soal drama ini, drama ini tuh sebenernya udah kayak biasanya gitu. Drama romance-komedi pada umumnya. Dan sebenernya juga mudah ketebak juga sih drama ini. Cuman yang bikin aku suka banget sama drama ini adalah chemistry dari aktor dan aktrisnya. Yaitu Lee Junho dan juga Yuna. Yang membuat kita sebagai yang nonton juga kayaknya mau deh naik ke kapal ini. Tapi sangat-sangat disayangkan karena drama ini tuh bagus sebenernya. Cuman ada satu hal yang bikin drama ini terkena kontroversi dan lagi diomongin di mana-mana dan juga lagi dihujat habis-habisan sama masyarakat di budaya tertentu. Drama King Belen ini terkena kontroversi karena melibatkan image pangeran Arab yang digambarkan negatif dalam drama ini. Itu yang membuat drama ini memiliki rating yang cukup anjlok di Google. Dan juga menuai banyak kritikan oleh netizen. Terutama yang diserang adalah Instagram, GTBC dan juga aktor dan aktrisnya. Berawal dari penayangan episode 7 dan juga 8 yang episode tersebut menceritakan tentang pangeran Arab yang bernama Samir yang diperankan oleh aktor India bernama Anupam Tripathi. Kita pasti udah gak asing lagi dengan aktor yang bernama Anupam Tripathi karena dia pernah main di Squid Game dengan karakter Ali. Di episode tersebut, pangeran Samir akan menginap di Hotel King sebagai teman lamanya si manajer umum yaitu Wuon. Yang bikin drama ini dihujat habis-habisan karena image pangeran Arab disini digambarkan negatif. Pada awal kemunculan pangeran Samir ini digambarkan dia sedang nongkrong di suatu bar. Dan itu dia lagi meminum alkohol ditemani dengan cewek-cewek yang seksi-seksi gitu. Dan seperti yang kita tahu bahwa alkohol itu bukan budaya Arab dan diharamkan di agama Islam. Dan aku juga mau bacain komentar-komentar yang diberikan netizen ke drama ini. Aku bukan orang Arab dan walaupun aku sangat suka drama ini, aku merasa janggal ketika melihat seorang pangeran Arab minum-minum. Orang Arab adalah muslim dan alkohol adalah haram dalam Islam. Kok kalian bisa bikin kesalahan besar tentang agama dan budaya? Kuarat kalian meminta maaf kepada penonton Arab karena telah menyakiti perasaan mereka atau mungkin memberikan penjelasan. Jadi dia itu meminta GTBC itu klarifikasi. Dan ada juga yang kayak gini. Jangan bicarakan atau menampilkan budaya kami seperti ini. Gak lucu dan sangat menyinggung. Kalau kalian gak tahu soal budaya atau negaranya, jangan bicarakan itu. Dan setelah dapat komentar-komentar negatif tersebut, pihak GTBC udah klarifikasi. Tapi klarifikasinya tuh malah kayak membela drama itu. Dengan alasan drama ini tuh cuma fiktif dan gak menyinggung budaya maupun daerah manapun. Nah ini yang bikin aku kurang setuju karena jelas-jelas di drama ini tuh digambarkan bahwa pangeran Arab dari negara Arab. Dan juga dia menggunakan setelan khas Arab dan juga beserta penutup kepala khas pria Arab. Gimana coba kita gak mikir kalau itu gak menyinggung budaya atau daerah manapun. Yang bikin aku penasaran dan aku bertanya-tanya adalah kenapa harus Arab? Kenapa kok gak digambarkan sebagai orang terkaya atau sejenisnya gitu? Dan karena kontroversi itu, aktor dan aktris di Kingdeland ini juga terlibat dan juga lagi diserang sama netizen-netizen yang tersinggung. Terutama di Instagramnya Anupam Tripati. Terlepas dari kontroversinya sebenernya aku juga suka banget sama drama ini. Cuman ya aku mungkin mengharapkan yang terbaik ya drama ini supaya tetap bisa tayang di episode 9 dan 10. Ya walaupun ratingnya udah adlock sih, semoga bisa naik lagi. Karena jangkauan pasar dari drama Korea juga udah luas di seluruh dunia. Jadi aku harap tim produksi drama Korea juga bisa lebih hati-hati lagi. Cukup itu aja review dari aku tentang drama Korea Kingdeland ini. Kalau kalian punya request tentang drama Korea yang mau aku bahas di next video, kalian bisa tulis di kolom komentar. Sebelum aku pamit, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari Kumulatif Media. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di video.